Intro Masa kampanye segera berakhir. Tahapan pemilu mulai mendekati masa tenang yang akan dimulai beberapa hari lagi. Bertempat di Regimen Resto, Bawasul Kuningan merilis sejumlah pencapaian pengawasan kepada puluhan awak media. Mulai dari pengawasan selama masa kampanye, pengawasan distribusi logistik yang kini berjalan, dan persiapan pengawasan masa tenang yang akan segera dimulai pada tanggal 11-13 Februari 2024. Dalam pembahasan persiapan masa tenang, Ketua Bawasul Kuningan Firman mengungkapkan beberapa himbawan yang harus dipatuhi seluruh peserta pemilu sesuai aturan Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Masa tenang pemilu merupakan masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Untuk itu, di masa tenang, seluruh APK maupun APS, kampanye caleg maupun parpol yang berada di semua tempat harus dicopot, termasuk kampanye di media sosial dan iklan melalui internet. Jika masih terpasang, jajaran Bawasul Kabupaten Panwascam San PKD akan kembali menggelar penertiban APK melalui patroli pada 11-13 Februari tersebut. Bawasul juga menggelar pengawasan ketat untuk mencegah kerawanan politik uang di masa tenang hingga hari pemilihan. Sementara itu, terkait pengawasan logistik, pasca sortir dan lipat surat suara, Bawasul Kuningan telah melakukan pengawasan kegiatan KPU dalam pengesetan dan pengepakan surat suara mulai 20 Januari lalu. Dari proses, sortir telah ditemukan 7.148 surat suara rusak. Temuan ini ditindaklanjuti Bawasul dengan saran perbaikan kepada KPU untuk segera mengajukan penggantian surat suara rusak dan pemenuhan kekurangan surat suara. Pengawasan ekstra juga dilakukan Bawasul terhadap distribusi logistik ke daerah rawan bencana dan desa-desa dengan akses jalan menantang. Adapun hasil pengawasan, masa kampanye hingga 8 Februari di Kuningan telah digelar sebanyak 1.434 kampanye. Terdiri dari 55 kampanye Capres-Cawapres, 245 kampanye DPR RI, 6 kampanye DPD, 136 kampanye Caleg DPRD Provinsi, dan 996 kampanye Caleg DPRD Kabupaten Kuningan. Bawasul telah menggelar 2 kali penertiban APK di zona-zona larangan dengan jumlah temuan pelanggaran 4.952 APK. Terakhir pengaduan dugaan pelanggaran kampanye terjadi di enam kecamatan. Di antaranya dugaan perusahaan APK, pelanggaran administratif, pelanggaran perundang-undangan termasuk netralitas ASN. Dua laporan di antaranya telah direkomendasikan ke KPU Kuningan untuk ditindaklanjut disertai bukti dan saksi. Kegiatan rilis ini dihadiri para komisioner Bawaslu selain ketua hadir Kordif Pengawasan, Pencegahan, Parmas, dan Humas Agus Hobir Permana. Selanjutnya Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Dadan Yuardan Firdaus, Kordif Penanganan Pelanggaran dan Datin Rendi Septian, Kordif Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Yayan Supriyatna, serta Koordinator Sekretaris Didi Suryadi. Kami pertama di penertiban APK tentunya di masa tenang itu, terus pengawasan terhadap para peserta pemilu terkait pemberian atau menjanjikan uang dan materi lainnya. Itu dalam pengawasan kami karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada larangan di mana pelaksana kampanye peserta pemilu dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya ke pemilih. Serta kami juga menghimbau untuk tidak melakukan tekanan ke setiap warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan untuk dipilih untuk tidak melakukan proses pemilihan. Karena itu termasuk pidana pemilih.